Teror buaya muara masih meresahkan warga Kelurahan Teluk Dawan ke Jomatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Japung Tibur Jambi. Selama bertahun-tahun binatang buas tersebut muncul setiap banjir datang, baik pada waktu siang maupun malam hari. Sepanjang satu dekade terakhir, sudah tiga orang menjadi korban aksi penerkaman buaya. Buaya jenis muara dan katak memuat warga Kelurahan Teluk Dawan bertahun-tahun waswas. Buaya tersebut berukuran raksasa, mulai dari 3 meter sampai 6 meter. Video berdurasi 1 menit 57 detik ini memperlihatkan kemunculan buaya di sungai Kelurahan Teluk Dawan sempat viral di media sosial tahun lalu. Dikutip dari kompas.com, saat banjir melanda di wilayah ini, jumlah rumah yang terendam lebih dari 260 rumah. Ada ratusan warga yang terdampak banjir dan diteror buaya. Buaya ini muncul siang malam, kewaspadaan warga meningkat pada malam hari, anak-anak dilarang untuk keluar rumah. Junaidi warga Teluk Dawan lainnya juga terus meminta pemerintah secara langsung maupun media sosial untuk mencari jalan keluar atas teror buaya raksasa tersebut. Menurut dia, sudah ada beberapa korban meninggal dunia akibat banyaknya buaya raksasa di sungai yang merupakan anak sungai Batanghari. Pada Juli 2018 lalu, seorang bocah berusia 11 tahun nyaris tewas diterkam buaya di sungai Teluk Dawan tak jauh dari rumahnya. Teror buaya juga terjadi pada Maret 2012 lalu, buaya menewaskan Syamsul 62 tahun warga Teluk Dawan. Kejadian serupa juga memakan korban jiwa warga setempat, Syamsul 40 tahun, yang dimangsa buaya saat mandi pada 2009 lalu. Sementara itu, Kepala BKSDA Jambi Rahmat Saleh menuntutkan akan menurutkan tim ke lapangan terkait kemunculan buaya pada saat banjir merendam rumah penduduk di Kelurahan Teluk Dawan. Dia menjelaskan sungai-sungai yang berada di Teluk Dawan memang tempat buaya berukuran besar. Artinya, kondisi alami sungai berawa dan berada di lahan gambut memang habitat dari buaya. Kepala BKSDA Jambi Rahmat Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!